Alhamdulillah Walailah Allah Allah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Selamitu Indah Buat Jawa yang ada di rumah nih yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Mengetahui bakat Anak sejak dini Dengan bidang tambah yang menemani kita di studio Ada Haikal Kamil di studio nih Assalamualaikum Maika Makin ganteng setelah jadi papahnya Makasih Sebelahnya pak Bapak suka begitu deh jadi gak enak Ini tadi kita sudah membahas di awal segmen tadi ya Bawah jaman yang ketinggalan nih ya Bicara masalah tentang mengetahui bakat anak sejak dini Tadi sudah dijelaskan yang pertama oleh guru kita Ustaz Benri Tentang memperhatikan kebiasaan Dan kesukaan anak ini bisa jadi pengaruh nih Mengetahui bakatnya Yang kedua seperti apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Maulana Membiarkan anak ini mengeksplorasi kemampuan yang dia miliki Ini Masya Allah luar biasa Dan tadi dokter Aisyah juga mengatakan bahwa setiap manusia itu Mempunyai bakat alami itu ada delapan Cuma porsinya yang berbeda-beda Ini Masya Allah luar biasa Nah sekarang kita lanjut lagi nih Apalagi sih caranya yang mengetahui bakat anak sejak dini ini Kita minta penjelasan kembali dari guru kita lagi nih Ustaz Maulana mau nikin waktunya silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua jamaah islami tunda bagian tengah dan timur Indonesia Yang baru bergabung dengan kami Hari ini kita membahas tentang bagaimana tanggung jawab orang tua Untuk membimbing anaknya untuk memenuhi bakat anak tersebut Dari tadi kebiasaannya eksplorasi apa? Eksplorasi anak Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi positif kepada anak Jangan pernah berhenti ngoceh di depan anak Ngobrol sama anak Jangan diamkan anak Anak ngobrol ketemani Dan kita pun begitu Ada tiga waktu kita berkomunikasi Yang pertama menjadilah pendengar yang baik Orang tua senantiasa mendengarkan atas apa yang dibicarakan anak Tadi di sekolah begini, tadi di sekolah begini Itu itu, dengarkan, dengarkan Dengarkan, dengarkan, dengarkan Orang tua kita harus belajar menjadi pendengar yang baik Dan menghargai yang berbicara Sekalipun itu anak Makanya ketika anak itu ngobrol Kita harus setara dengan dia Jadi kalau berdiri kita turun Menurunkan terus mendengarkan apa yang bicarakannya Kemudian yang kedua Bukan hanya menjadi pendengar Tapi bagaimana kita bisa budayakan musyawara dalam keluarga Jadi setiap ada ide ataupun persoalan terkait dengan keluarga Kita biasakan untuk memutuskan melalui musyawara Ya, eh minggu ini kita kemana? Minggu ini kita, jadi silahkan Kamu kemana? Kamu kemana? Kamu kemana? Nanti ulantahunya mau kemana? Jadi anak itu dibiasakan untuk bermusyawara dengan kita Kemudian hari ini kita ke sekolah Alhamdulillah saya makasih banyak kepada Allah Allah berikan saya anugerah setiap Senin saya bisa antar anak ke sekolah Jadi setiap mau ke sekolah Pulanya nanti abad jemput Terus kita kemana? Abis jemput Jadi itu anak-anak sudah berpikir Aku mau nyari sini aku Alhamdulillah Alhamdulillah agak kurang budgetnya Alhamdulillah gitu Enggak biasanya aku maunya di mal Ya Allah Jadi budayakan Kemudian libatkan seluruh anggota keluarga Dalam musyawara itu Sekalipun masih kecil Libatkan Ada kegiatan kerja bakteri Sekarang nanti ada tamu Siapa yang tugas sini? Siapa yang tugas sini? Harusnya seperti itu Jadi mereka merasa dihargai Ingat Mau dihargai ibu? Mau didengar nasihatnya? Ibu jadi pendengar Kalau ibu mau dihargai Hargailah dulu Kemudian jangan lupa Ada komunikasi Yakni ketika makan Itu kalau perlu Efektif sekali itu Kalau kita berkomunikasi Di kalah di meja makan Sambil ngobrol-ngobrol Enak tapi jangan bertengkar di meja makan Tapi ini yang makanya dikatakan Komunikasi positif Sekali lagi Komunikasi positif Iya Komunikasi positif ini Berkaitan dengan berbicara yang baik Berbicara yang sopan Kemudian mohon maaf Makan malam bersama Atau makan bersama kepada anak itu Menimbulkan keakraban Tapi ingat Tidak saling menyalahkan Satu dan lainnya Eh kapan kumpul Paling bagus Makan bersama kan Makan bersama Kumpul itu benar-benar Lebih asik lah Pokoknya buat keluarga ini Ini tapi gini Bicara masalah tentang tadi Yang ketiga ini Enak banget ya Membangun komunikasi positif Sama anak ini Ini bagusnya apa Kita tuh gak selalu dominan Kita kasih kesempatan kepada anak Juga untuk minta Pendapat dari kita Kita dengarkan pendapatnya dari anak Jadi argai pendapat mereka Masya Allah Bagaimana sosok orang tua tinggal menuntun dan mengarahkan Masya Allah Begini nak Ini tidak Jadi anak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Jangan buka kaleng itu Ntar kita pergi Kaleng itu dibuka Masya Allah Jazakallah ya Ustad Makasih banyak atas penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jaman Sebelum nanti kita mendengarkan kisah Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Kita kasih kesempatan dulu nih Sama bintang tamu kita Buat tanya-tanya Aikkal Ada yang mau ditanya gak nih Anak lu baru 9 bulan Ada nih Gini gini Mas Mau nanya ke Ustadz ini sebenernya Karena Anaknya kan masih kecil nih Dan dalam perkembangannya Biasanya ada kecenderungan nih Ada yang deket sama ayah Ada yang deket sama ibu Gitu Nah pas Ada kisahnya ada denger-dengar nih Katanya kalau misalnya Anak itu lebih deket sama ayah Itu bisa menjadi orang yang lebih supel Bisa orang yang lebih Gampang komunikasi Dengan orang lain Itu kira-kira Bener gak sih Dan Kita sebagai orang tua Harus menyikapinya seperti apa sih Ustadz Masya Allah Ustadz Benri silahkan dijawab Ya memang Doktor Andan Bahadis Pernah menyebutkan riset Salah satunya Di Mesir Bahwa Anak yang pagi hari Dibangunkan oleh ayahnya Lebih berprestasi Jika dibandingkan Dibangunkan ibunya Oh bisa begitu ya Kenapa? Karena tugas membangunkan anak itu Harusnya ayah Karena memang Anak itu butuh Proyeksi tokoh Jadi kalau bangun itu Yang kelihatan adalah Bagaimana Adalah Ibunya Ayahnya Sehingga ayah itu tokoh luar Yang memang Kalau dekat dengan anak Mempengaruhi anak Kecendrungan untuk aktif Kecendrungan untuk Menyukai tantangan Dan sebagainya Tapi kalau anak Dekat dengan ibu Ya Sebenarnya Sisi positifnya Anak memang berada Di zona nyaman terus Makanya Cenderung nanti Pekak perasaannya Cenderung dia Lebih Terbawa perasaan Baper kan Istilahnya gitu Makanya harus seimbang Antara anak dekat dengan ibu Dengan anak dekat dengan Ayah Ayah melatih kekuatan Akalogika dan challenge Ibu melatih anak Untuk peka secara emosi Kasian temen saya Yang pulang seminggu sekali Anaknya cuma ngeliat Bapaknya bangunin seminggu sekali Maaf aku terkut Oh iya 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 Dari dokter Aisyah Mau dijin dokter Iya baik Tadi butuh sekali ya Ustadz Pendry Sudah menjelaskan Saya tambahkan saja Bahwa Nanti anak Tergantung Watak ayahnya juga ya Dan bakat ayahnya Kalau dia lebih Sering ngobrol Sama ayahnya Karena mungkin Bakatnya ayahnya Misalnya punya Kecerdasan kinestetik Jadi senang olahraga Bisa jadi Anak itu Juga cenderung ke situ Asal Dia juga punya Kecerdasan kinestetik Oh Masya Allah Iya diantara delapan itu Seandainya anak ini Kecerdasan Geraknya Di antara nomor satu Atau nomor dua Dia bisa ikut Seperti ayahnya Tapi Kalaupun dia Kecerdasan bergeraknya Nomor tujuh Barangkali ya Ayahnya udah Udah ajar-ajar-ajar Gak bisa-bisa juga Dimarahin Makanya Tapi anak saya Beda lagi dokter Gila mau main Sama saya Gila mau tidur Sama mamanya Papanya jadi musuh Ntar papasana dikit Aku mau sama mamanya Makanya tadi kan Dibilang keseimbangan Oh gitu Dekat ayah Dekat ibu Dekat ibu Gitu kan Jadi didirumin aja Gak apa-apa gitu dokter ya Gak apa-apa Jadi pada saat dia lagi main Sama ayahnya Pas lagi mau bobo Sama ibu Jadi sudah nyaman Iya Tadi ya Supaya dua polanya Sama dari ayah Dan dari ibu Seimbang Oh Masya Allah Tuh Heikal Ternyata begitu Ini luar biasa Ini simpel Tapi ternyata Punya impact yang luar biasa Tadi Masya Allah Tapi pertanyaannya Bagus banget nih Mudah-mudahan bermanfaat Juga buat semuanya Alhamdulillah Jamaah Yuk kita lanjut lagi Sama-sama sekarang Waktunya kita mendengarkan Kisah inspiratif Yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُلِّيَّةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَكُولُهُ قَوْلًا سَدِيدًا Hendaklah para orang tua takut meninggalkan anak-anak Yang lemah kata Al-Quran Dan bertakwalah kepada Allah Dan beritahukanlah terhadap mereka Perkataan-perkataan yang sadda Atau sadida yang jelas Benar arahan-arahan Dalam Al-Quran disebutkan مَتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Kalau kata Nabi Terdahulu Apa yang kau sembah anakku setelah aku tidak ada Begitulah orang tua yang dekat dengan anaknya Memperkenalkan agama Memperkenalkan tentang bagaimana mengarungi kehidupan Bukan hanya di dunia Tapi juga hingga di akhirat kelak Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Namanya Harum Membela agama Islam Bukan hanya dengan lidahnya Tapi dengan pedangnya Bukan hanya dengan pedangnya Tapi juga dengan catatan-catatannya Hingga sekarang namanya Dikenali Dikenali Berapa karangan beliau Beliau adalah Ibn Taymiyah Berapa banyak di kelas-kelas sekarang mempelajari Pesantren-pesantren mempelajari kitab-kitab daripada Ibn Taymiyah Yang dimuliakan Allah SWT Seperti ulama-ulama lainnya Jalan dakwah beliau tidak selalu mulus Kadangkala di fitnah Kadangkala ada yang dengki kepadanya Kadangkala ada yang memberikan berita palsu tentangnya Hingga suatu hari Imam Ibn Taymiyah Akhirnya dipenjarakan Di balik jeruji besi inilah Beliau menuliskan surat terhadap ibundanya Wahai ibu Maafkan anakmu ini terlalu lama di Mesir Sehingga Ananda sudah tidak pernah lagi memandang wajah ibunda Ketahuilah Ananda sangat rindu terhadap ibunda Tapi sekarang keadaan Ananda tidak memperkenankan Agar Ananda bisa pulang untuk bertemu dengan ibunda Maafkan Ananda jikalau tidak pernah mengunjungi ibunda Sudah jarang melihat wajah ibunda Ananda sangat rindu terhadap ibunda Ananda rindu dengan ibunda Ananda rindu dengan doa-doa dan pelukan daripada ibunda Mendapatkan surat daripada anaknya Ibunda daripada Ibn Taymiyah pun membalas surat dari anaknya Ananda Ahmad bin Taymiyah Semoga Allah selalu berserta dengan jalanmu Ketahuilah Anandaku Kedekatanmu dengan agama Lebih aku cintai daripada kedekatanmu denganku Wahai Ananda sesungguhnya inilah yang sebenar-benarnya ibunda inginkan Ketahuilah keridoan ibunda berjalan seiring dengan engkau Bagaimana engkau membalas Bagaimana engkau membela agama Islam Dan bagaimana engkau memperjuangkan hak-hak kaum muslimin Anandaku Aku tidak akan menuntutmu di hadapan Allah Karena engkau jauh dariku Tapi ingat Aku akan menuntutmu di hadapan Allah Jikalau engkau jauh dari agama Kenapa? Karena ibunda tahu Dimana engkau sekarang Apa yang engkau lakukan sekarang Tapi apakah ibunda tahu Apakah engkau telah memperjuangkan agama atau tidak Itu yang ibunda inginkan darimu Lihat Seorang hebat Ada ibunda hebat di belakangnya Ada ayah yang hebat di belakangnya Begitulah para ulama kita dididik oleh orang tuanya Jaman yang dimuliakan Allah SWT Semoga kita mampu menjadi anak soleh Yang insya Allah melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh Amin Amin ya Rabbul Alamin Masya Allah luar biasa Ini peran orang tua ya Untuk men-support anak Untuk membela agama Ini masya Allah Dukungan-dukungan dari orang tua ini Sangat dibutuhkan oleh anak Ustaz Syam ya Untuk bisa anaknya Semakin maju dan semakin hebat Ini masya Allah luar biasa Jazakallah khairan atas kisah Bagus banget Mudah-mudahan Menginspirasi juga buat banyak orang Nah masya Allah ini buat jaman yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Dengan segmen Yuk baca Quran kita ya Masih bersama Ustaz Syam Masih disuruh Surah Al-An'am Ayat 104 sampai dengan 105 Ayat 104 dan 105 Dan juga kita akan lanjutkan lagi Kita akan mendengar tausnya dari guru-guru kita Dari Ustaz Bendri Dan juga tausnya dari Dr. Aisyah Dari Ustaz Bendri Mau dijin berikut tentang apa nih Ustaz? Yang jelas kalau kita sudah tahu bakat anak Terus bagaimana setelah itu Kan gitu Tahu nih Betul Nah itu tugas kita nanti waktu mengarahkannya Sesuai dengan bakat tersebut Bagaimana caranya nanti kita bahas Masya Allah Dari Dr. Aisyah Mau dijin Tentang apa berikut jadi? Insya Allah nanti mendeteksi Tentang bakat secara mudah Oh Masya Allah Caranya gimana Asik Luar biasa Ada bocang main di rumah juga ya Mau curhat Langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-877-00 untuk Jabodetabek Dan luar Jabodetabek di 021-791-877-11 Jangan kemana-mana Kita akan segera kembali lagi Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam Itu Indah Jangan kembali lagi 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 selamat menikmati